Sedulur kembali berjumpa dengan RaraTV Kali ini saya, Pramugara Aji Perdana bersama RaraTV akan mengajak sedulur semua kembali ke wilayah Jawa Timur masih di Kabupaten Pacitan di sebuah pantai yang tidak terlalu jauh dari perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur Pantai ini bernama Pantai Klayar Ikuti video ini dari awal sampai habis karena kita akan melihat indahnya perjalanan sampai dengan tujuan Nah, peta perjalanan kita seperti ini Pokoknya orang mandek, senajan dengkulung sederedek Ayo, cintai negeri kita sendiri Sedulur, di depan inilah perempatan giri belah Pracimantoro, Wonogiri Ayo, ikuti perjalanan saya Giri belah Ya, ini merupakan daerah masuk kecamatan Pracimantoro di Kabupaten Wonogiri Di depan adalah perempatan giri belah Bila ke kiri, ke arah Batu Retno Wonogiri Bila lurus, ke arah Pacitan Kita berbelah ke kanan Menyusuri jalan Paranggupito-Giritontoro Bagi sedulur yang belum hafal medan di tempat ini Seyukyanya berhati-hati untuk melalui jalan ini Karena banyak blind spot atau belokan Dan tanjakan celoba yang membuat kita sering terkejut Apabila bertemu dengan kendaraan dari lawan arah Kalau orang Jawa bilang mak jegagi Lebih-lebih bila perjalanan ini dilakukan pada malam hari Karena lampu penerangan jalan di wilayah ini sangatlah minim Walau sesungguhnya jaringan listrik sudah masuk di tempat ini Berbicara tentang Wonogiri Merupakan kabupaten paling timur Di sisi selatan Provinsi Jawa Tengah Wonogiri merupakan kabupaten Yang berada di Pekunangan Seribu Seperti halnya Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Pacitan, Jawa Timur Struktur dan kontur tanah di Wonogiri ini Beda-beda tipis dengan dua kabupaten yang menghimpitnya Nah, tujuan kali ini Kita akan ke Pantai Klayar Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Memang ada beberapa jalan Menuju ke Pantai Klayar Apabila kita berangkat dari Yogyakarta Namun melewati Parang Gupito Adalah jarak yang paling dekat Sekalipun jalan yang kita lalui Berkelok-kelok naik turun Namun sepanjang perjalanan Kita dimanjakan Dengan jalan yang sudah beraspal halus Serta hijaunya pemandangan Di kanan-kiri Yang kita lewati Kita saat ini Sudah memasuki Desa Kertos Masuk di kecamatan Parang Gupito Masih di Kabupaten Wonogiri Oh iya sedulur Untuk menyebut kecamatan Saya tidak menggunakan Istilah Kapanewon Karena istilah Kapanewon Hanya digunakan Di daerah istimewa Yogyakarta Sedangkan untuk daerah lain Kecuali DIY Tetap menggunakan istilah kecamatan Desa Maupun dusun Termasuk pula Di Parang Gupito Wonogiri ini Di depan Adalah kantor kepala desa Parang Gupito Kita berbelok ke kiri Menuju ke arah Wilayah Provinsi Jawa Timur Kita saat ini Berada Di desa Parang Gupito Kecamatan Parang Gupito Masih di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Sedulur Kita saat ini Sudah sampai Di desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Seperti sudah saya jelaskan Di depan Bahwa kontur Dan struktur tanah Yang ada di Pacitan ini Tidak berbeda Dengan yang ada di Wonogiri Sehingga Jalan yang kita lalui Juga masih tetap sama Naik turun Bergelombang Dan berkelok-kelok Di Jawa Timur ini Kita juga bisa melihat Kiri kanan perjalanan kita Tampak hijau Pertanda Di wilayah ini Merupakan wilayah Atau daerah yang subur Jalan yang kita lewati Tampak masih basah Pertanda Tempat ini Baru saja digur hujan Setidaknya Digur gerimis Namun tidak menghalangi Perjalanan kita Untuk sampai di tujuan Sedulur Kecamatan Donorajo Pacitan ini Merupakan daerah Paling barat Di sisi selatan Dari Jawa Timur Yang kabupatennya Berbatasan dengan Kabupaten Yang ada di Jawa Tengah Sekalipun Daerah ini jauh Dari ibu kota Provinsi Maupun ibu kota kabupaten Namun Alhamdulillah Pemerintah kabupaten Maupun provinsi Memperhatikan Infrastruktur Sedulur di tempat ini Demi kesejahteraan Warganya Sedulur Saat ini Kita sampai Di desa sendang Masih di kecamatan Donorajo Kabupaten Pacitan Tidak jauh lagi Kita hampir sampai Di tempat yang akan kita tuju Di depan Tampak warna biru Kabupaten Yang membentangkan Garis Cakrawala Itu Adalah Samudera Indonesia Yang salah satu Pantainya Adalah Pantai Klayar Yang akan kita tuju Sedulur Pacitan dikenal Dengan Kota Seribu Satu Goa Namun demikian Tidak hanya Goa-goa saja Yang indah Tetapi Pacitan memiliki Pulauan pantai Yang juga tidak kalah Indahnya Keindahan pantai Di Pacitan Sesungguhnya Tidak jauh berbeda Dengan deretan Pantai-pantai Yang ada di Kabupaten Gunung Kidul Daerah istimewa Soekjakarta Hanya saja Kemungkinan Masih kalah pamor Tentu saja Semua ini Bisa diatasi Apabila Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan Khususnya Dan Jawa Timur Pada umumnya Gencar Mempromosikan Destinasi wisata Terutama pantai Di sisi selatan Pulau Jawa Pastilah lambat laun Akan seperti Pantai-pantai lain Di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta Yang akhirnya Akan menjadikan Pertumbuhan ekonomi Semakin baik Dan cepat Di daerah Paling ujung Dari ibu kota Provinsi ini Kita sampai Di pintu gerbang Retribusi Pantai Klayar Setelah kita Membayar retribusi Beserta parkir kendaraan Kita lanjutkan Untuk menuju Ke bibir pantai Dari kejauhan Sudah tampak Laut biru Yang keabu-abuan Karena cuaca Kali ini Mendung Sehingga Langit kurang cerah Terpampang tulisan Pantai Klayar Dari awal Memasuki pantai Kita sudah bisa Melihat Kecantikan Dan keindahan Lokasi pantai Yang kita tuju Di tempat ini Di tempat ini pula Ada pas penjagaan Timsar Apabila para pengunjung Ada yang mengalami Kecelakaan Di wilayah Pantai Klayar ini Selain itu Di pantai ini Juga disediakan Gasebo-gasebo Warung-warung makan Beberapa Bilik toilet Musola Dan masih banyak Fasilitas yang disediakan Oleh pengalola Pantai Klayar Kenapa dinamakan Pantai Klayar Ya Karena terletak Di desa Klayar Merupakan kebetulan Nanti di pantai itu Ada batu Yang menyerupai Sebuah layar Daripada perahu Sehingga Hampir mirip-mirip Klayar Dan layar Kok bisa ya Nanti Kita buktikan saja Pantai Klayar Pantai Klayar ini Merupakan Pantai yang istimewa Dimana pantai ini Langsung menghadap Samudera Indonesia Yang diapit Oleh dua bukit Yang kedua-duanya Sangat indah Di sisi kiri bukit Berbentuk layar Sebuah kapal Yang di belakangnya Juga dibangun Sebagai Klayar Hilis Sedangkan di sisi kanan Ada bukit yang sangat indah Dan disana Sudah banyak Vila-vila Dan tempat-tempat lain Yang telah dibangun Sedulur Keistimewaan Yang lain Bahwa di tempat ini Ada seruling laut Namun sayang Kedatangan kita kali ini Bukan merupakan waktu yang tepat Untuk melihat seruling laut itu Karena tempat seruling laut Berada Di dekat deburan ombak Sehingga kita harus Dipersamai oleh Pemandu Yang tentunya sudah hafal Dengan karakteristik ombak Yang ada di sini Namun Kali ini Angin dan ombak Sangatlah besar Sedangkan Kedatangan kita pun Disambut dengan Ritik kerimis Sehingga Kita tidak diperkenankan Untuk mendekati seruling laut itu Di tempat ini Kita juga bisa melihat Ombak bergulung-gulung Untuk saling berebut Menepi Di bibir pantai layar ini Mereka bergejaran Membawa ombak Dan buih-buih putih Sebening kristal Yang merupakan Panorama sempurna Dari pantai layar Di bumi pacitan ini Sedulur Sedari tadi Saya belum menginformasikan Harga tiket masuk Dan harga parkir Nah Untuk memasuki tempat ini Sedulur dikenakan Biaya tiket Bagi dewasa Sebesar 15.000 rupiah Per orang Sedangkan Untuk anak-anak 10.000 rupiah Per anak Untuk parkir kendaraan Bagi sepeda motor Dikenakan Biaya 2.000 rupiah Dan untuk kendaraan roda 4 Dikenakan Biaya parkir Sebesar 5.000 rupiah Sangat murah bukan? Nah Tentu saja Karena biaya Yang sedemikian murah Namun kita bisa melihat Keindahan Dan keelokan pantai Yang tiada duanya Sedulur Di tempat ini Sedulur diperbolehkan Untuk bermain air Di tepian pantai Tetapi sedulur Dilarang Untuk mandi Atau berenang Namun kali ini Dihimbau Oleh petugasar Bahwa berhubung Angin sangat kencang Dan ombak sangat besar Untuk wisatawan Tidak diperkenankan Untuk mendekat Ke bibir pantai Terima kasih telah menonton! Oh ya sedulur, kedatangan kita di tempat ini terasa sangat sepi. Memang karena gambar ini diabadikan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sehingga bukan merupakan hari libur. Berbeda apabila kita datang di tempat ini pada hari Sabtu dan Minggu. Tentu saja tempat ini akan berjubel oleh pengunjung. Namun demikian, memang sengaja saya mengambil bukan hari libur karena akan lebih maksimal menerapkan protokol kesehatan. Ya tentu saja ini merupakan kewajiban kita semua untuk menjaga protokol kesehatan karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Sedulur, tempat ini berjarak kurang lebih 29,5 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pacitan yang dapat ditempuh dalam waktu satu jam. Sedangkan kalau sedulur dari arah Yogyakarta, tempat ini berjarak kurang lebih 100 km dari kota Yogyakarta yang dapat ditempuh dalam waktu tiga jam. Tempat ini pula dapat dijangkau dengan menggunakan berbagai macam kendaraan bermotor. Tentu saja kita menggunakan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, maupun menggunakan bis. Karena kecuali jalan yang sudah halus serta lebar apabila ditempuh melalui rute guagong. Dan di tempat ini pula sudah disediakan tempat parkir yang sangat luas. Terima kasih telah menonton! 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 Nah sedulur, sekian dulu cerita saya tentang Pantai Kelayar Pacitan. Nanti akan kita lanjut untuk pantai-pantai yang lain masih di Pacitan. Cukup sekian dulu bersama Pramogara Aji Perdana, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!